Salam sehat bagi kita semua. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami dari kelompok 4 Blended Learning kelas 12 MIPA 1 untuk mempresentasikan mengenai isi karya ilmiah kelompok kami dengan judul makalah pemanfaatan kandungan vitamin C dalam jambu biji untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan tiap-tiap anggota dari kelompok kami. Saya, Cynthia Angelicianto, absen 4, Astrid Setiawan, absen 2, Jovial Roki, absen 18, Lim Kenzi, absen 19, Mario Nikolas Reyhan, absen 21, Nikolas Juan, absen 24, dan Vincent Jonathan Kusnandi, absen 29. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Latar belakang ini dibuat berdasarkan situasi di Indonesia di mana sedang dalam pandemi COVID-19. Jumlah kasus yang bertambah tiap harinya melebihi 3.000 jiwa. Oleh sebab itu, banyak orang memulai untuk mencari cara agar dapat terhindar dari infeksi virus tersebut. Mulai dari cara berpakaian dan beraktivitas, sampai dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Pada kesempatan kali ini, akan dibahas salah satu makanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh, yaitu buah jambu biji. Sama rumusan masalah, bagaimana klarifikasi dan morfologi? Apa saja kandungannya? Mengapa kandungan tersebut dapat berpengaruh pada imunitas? Bagaimana cara pemanfaatannya? Yang kedua adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui klasifikasi dan morfologi. Yang kedua, mengetahui kandungan jambu biji. Yang ketiga, mengetahui cara kerja kandungan jambu biji terhadap imunitas. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara memanfaatkannya. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang kandungan dalam jambu biji. Dan menurang pemanfaatan ekstrak jambu biji dengan maksimal. Berikut ini penjelasan mengenai definisi dan ciri-ciri dari jambu biji. Jambu biji memiliki nama ilmiah Psidium guajava. Psidium berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti delima. Sedangkan guajava berasal dari nama yang diberikan oleh orang Spanyol. Tanaman yang berasal dari Brazil ini memiliki klasifikasi diantaranya Kingdom Plantae dengan kelas Dicotiledonae, Cenus sidium, dan Spesies sidium guajavalin. Dengan batangnya yang berkayu keras, serta buahnya yang berbentuk bulat lonjong, tanaman jambu biji dapat hidup di tanah gembur maupun liat dan tergolong tanaman tropis. Jenis jambu biji Indonesia memiliki banyak koleksi jenis tanaman jambu biji. Ada beberapa jenis atau variatas jambu biji yang banyak dikenal masyarakat, antara lain jambu biji kecil. Jambu biji kecil atau jambu biji menir adalah salah satu jenis jambu yang unik dan menarik. Tanaman ini biasanya ditanam di pot karena penampilan yang indah dan unik. Buah jambu sukun Jambu sukun cukup digemari banyak perkabunan karena jambu sukun ini adalah salah satu jenis jambu tanpa biji. Namun, ada jenis jambu sukun juga yang berbiji. Jambu biji sukun tanpa biji atau berbiji termasuk buah umul dan cocok dikembangkan dalam perkabunan skala besar. Ketiga, jambu biji Bangkok Jambu biji Bangkok mulai populer pada tahun 1980 dan berasal dari Bangkok. Buahnya berukuran besar dan aromanya harum. Daging buahnya tebal, berwarna putih dan bijinya sedikit. Kulit buah berwarna hijau muda mengkilap bila sudah matang. Masa daging buah manis serta enak dengan tekstur keras dan renyah. Keempat, jambu biji Australia Jambu biji Australia memiliki ciri yang unik yaitu batang, daun maupun buahnya berwarna merah tua. Jambu biji ini berasal dari Australia. Dan jambu biji ini hanya cocok dijadikan tanaman buah dalam kot atau tanaman hias. Selain itu, ada jambu biji Brazil yang memiliki ukuran buah biji yang kecil. Lalu ada jambu biji merah. Ketas yang merupakan persilangan antara jambu biji pasar minggu dengan jambu biji Bangkok. Lalu ada jambu biji kristal yang memiliki sedikit biji dan tekstur yang renyah. Lalu ada juga jambu biji pasar minggu yang berbentuk lonjong seperti alpukat. Masuk ke manfaat dari buah jambu biji. Dari daunnya saja sudah mengandung kandungan vitamin C yang mengatasi kolesterol diare. Kolesterol ini kolesterol jahat ya atau LDL dan triglycerida. Karena buahnya sendiri mengandung paling banyak vitamin dan serat. Banyak sekali vitamin A dan C yang tergandung di dalamnya. Vitamin yang A-nya itu bisa untuk kesehatan mata, antioksidan. Vitamin C-nya itu bisa untuk menjaga setiap bagian jaringan tubuh dan juga untuk menumbuhkan kolagen. Kemudian kami akan membahas mengenai kaitan kandungan jambu biji terhadap pencegahan infeksi COVID-19. Pertama-tama mari kita membahas mengenai pengertian COVID-19. COVID-19 atau biasa juga dikenal dengan coronavirus disease 2019 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan keluarga besar dari coronavirus yang juga menyebabkan penyakit SARS pada tahun 2003 di Wuhan, China. Penyakit COVID-19 ini disebarluaskan pertama kali oleh kelelawar kepada manusia, kemudian tersebar ke seluruh negara bahkan ke Indonesia. Gejala yang dirasakan oleh seseorang yang terpapar penyakit ini yaitu batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Cara penyakit ini menginfeksi tubuh manusia dengan menyerang sistem imunitas tubuh melalui droplet yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Kemudian masuk ke dalam saluran pernafasan atau membran mokus di belakang tenggorokan. Kemudian menempel pada salah satu reseptor dan berkembangnya di sana. Kemudian karena virus memiliki protein yang ujungnya tajam, membuat virus tersebut menempel pada salah satu membran dan memberikan materi genetisnya. Kemudian materi genetis tersebut menyerang metabolisme sel yang harusnya metabolisme sel menjaga kesehatan tubuh manusia, membuat metabolisme sel membantu virus tersebut untuk berkembang biak. Maka dari itu, penting untuk kita di saat seperti ini meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara melakukan olahraga secara rutin, malah makan makanan yang sehat dan bergisi seperti sayuran dan buah-buahan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat kita beraktifitas di luar ruangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, terbukti bahwa kandungan vitamin C dalam jambu biji lebih tinggi dibandingkan buah lain, seperti tomat dan timun. Kandungan vitamin C pada jambu biji 12,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan buah tomat, dan 81,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan timun. Jambu biji juga memiliki serat yang juga dapat meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga kerusakan sel akibat radikal bebas. Mengonsumsi jambu biji menjadi pilihan efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh, karena jambu biji sendiri memiliki berbagai macam kandungan vitamin, seperti vitamin B6, vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Namun, vitamin yang memiliki peran penting dalam meningkatkan imunitas yaitu vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan kuat dan konfaktor biosintesis, dan merupakan enzim pengatur gen. Asupan vitamin C dalam tubuh manusia sangat diperlukan, karena tubuh kita sendiri tidak bisa meng-sintesis vitamin C. Dan para peneliti juga menunjukkan bahwa vitamin C selain dapat meningkatkan imunitas tubuh, dapat mengurangi resiko kerusakan gen, dan mengurangi resiko berbagai kondisi patologis. Kemudian, namun, disamping kegunaannya, jika kita kekurangan vitamin C, akan lebih mudah untuk tubuh kita terinfeksi oleh suatu penyakit atau virus. Sehingga disarankan untuk manusia setiap harinya mengonsumsi 45-100 mg, agar konsumsi vitamin C tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Vitamin C juga disebutkan dalam beberapa sumber memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Yang pertama, apakah jambu biji dapat meningkatkan imunitas tubuh? Jambu biji mengandung serat dan vitamin C yang tinggi, sehingga mendukung sistem imun dalam mencegah sel-sel tubuh mengalami kerusakan akibat radikal bebas. Jambu biji tidak mengandung serat dan vitamin C yang tinggi, sehingga kurang mendukung sistem imun dalam mencegah sel-sel tubuh mengalami kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua, apakah kandungan vitamin C pada jambu biji lebih tinggi daripada buah yang diujikan? Jambu biji memiliki kandungan vitamin C sebanyak 275% lebih tinggi daripada buah yang diujikan. Jambu biji tidak memiliki kandungan vitamin C lebih tinggi daripada buah yang diujikan. Berikut alur penelitian kelompok kami yang menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini guna memberikan visualisasi sederhana terhadap pemecahan masalah dalam bentuk kronologi prosedural. Tempat dan waktu penelitian. Dalam prosesnya, penelitian dan pengumpulan data disusun secara mandiri di rumah anggota kelompok masing-masing. Waktu penelitian kelompok ini kami lakukan pada bulan Agustus hingga November 2020. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah cara mengumpulkan data yang diambil dalam penelitian ilmiah. Hasil dari instrumen ini dikembangkan sesuai dengan metode penelitian yang diambil. Bicara tentang metode penelitian, metode penelitian yang kami ambil adalah metode observasi. Lebih tepatnya observasi non-partisipasi. Karena dalam zaman COVID-19 seperti ini, kita dianjurkan untuk tidak bertemu secara langsung. Jadi dalam metode penelitian observasi non-partisipasi ini, kita bisa melakukan tanpa ada penelitian yang datang. Jadi penelitian dilakukan beda tempat. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Yaitu mengukur tingkat KFD van Jabu Biji dalam membentukkan imun tubuh untuk menjaga virus yang sedang mewabah, yaitu virus corona. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan secara kerencanaan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu. Uji kandungan vitamin C ini kami lakukan guna mengetahui kandungan vitamin C pada jambu biji serta buah-buah yang diujikan. Alat dan bahan yang kami gunakan 4 buah gelas Langkah-langkah penelitian kami diantaranya. Pertama-tama siapkan 4 buah gelas yang telah diisi air mineral sama banyak. Masukkan potongan buah-buahan yaitu jeruk, tomat, jambu biji, serta timun ke dalam masing-masing gelas. Tunggu beberapa saat hingga sari-sari buahnya larut. Kemudian tuangkan 2 sendok makan larutan maizena ke masing-masing gelas. Lalu aduk larutan hingga merata. Teteskan 3 tetes buah tadi dalam masing-masing gelas. Lalu aduk hingga merata. Perhatikan serta catat perubahan warna pada masing-masing gelas. Berikut ini perubahan warna pada masing-masing sari buah yang telah direaksikan dengan betadine sebagai indikator. Dari tabel data perubahan warna yang kami peroleh, dapat dilihat bahwa jambu biji dan jeruk sama-sama memiliki warna akhir secenderung lebih bening dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kandungan vitamin C dalam buah tersebut. Akan tetapi, karena keterbatasan tempat dan alat, kami tidak dapat memastikan berapa persen kadar vitamin C pada jeruk dan jambu biji. Setelah mencari data melalui sumber lain, kami mendapatkan data bahwa jambu biji memiliki kadar vitamin C 4 kali lebih tinggi dari jeruk. Untuk data lengkapnya, akan dibahas pada pembahasan analisis data. Hasil data dapat kami peroleh karena adanya reaksi dari asam askorbat dan iodine dengan menggunakan betadine sebagai indikator keberadaan vitamin C. Dan betadine sendiri mengandung popidon iodine sebesar 10% yang setara dengan iodine. Karena adanya reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dan iodine, maka akan menghasilkan warna iodine yang perlahan memudar. Hal ini dapat terjadi karena asam askorbat dioksidasi oleh iodine akan merubah menjadi iodium. Hal ini ditunjukkan dengan sangat jelas dengan pengujian kandungan vitamin C yang telah kami lakukan. Di mana, jika buah tersebut mengandung vitamin C, maka jika ditambahkan dengan larutan iodine, akan menghasilkan warna yang cenderung lebih bening dibandingkan dengan warna yang sebelumnya. Hal ini terjadi sebaliknya pada buah yang tidak mengandung vitamin C. Di mana, jika ditambahkan larutan iodine, akan menghasilkan larutan yang lebih gelap, seperti contohnya larutan timur. Vitamin C yang merupakan asam askorbat dan tergolong senyawa kimia yang dapat larut dalam air, akan menghasilkan perubahan warna yang tidak terlalu signifikan, atau bahkan terlihat lebih jernih dibandingkan warna sebelumnya apabila direaksikan dengan larutan iodine. Hal ini pula yang kami dapati setelah melakukan pengujian terutama pada sari buah jembu biji dan jeruk. Namun terlepas dari keduanya, yang sama-sama memiliki kandungan vitamin C, kami menelusuri data yang lebih rinci untuk mengetahui seberapa besar kadar vitamin C pada tiap-tiap buah yang diujikan. Berikut dengan grafiknya. Sebanyak 228,3 mg atau setara 275% kadar kandungan vitamin C ditemukan dalam jambu biji, 18,2 mg atau setara 20,33% kadar kandungan vitamin C dalam tomat, 2,8 mg atau setara 5% kadar kandungan vitamin C dalam timun, dan 53,2 mg atau setara 64% kadar kandungan vitamin C pada jeruk. Sehingga dapat diurutkan berdasarkan sampel yang diujikan, kandungan vitamin C dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah jambu biji, jeruk, tomat, lalu timun. Pada hipotesis pertama dengan pertanyaan apakah jambu biji dapat meningkatkan imunitas tubuh, lalu dihasilkan H0 yaitu jambu biji mengandung serat dan vitamin C yang tinggi. Setara dengan nurus tubuh 8,3 mg vitamin C, sehingga dapat mendukung imunitas tubuh dalam menjaga kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan, H0 dapat diterima. Pada hipotesis kedua dengan pertanyaan, kandungan vitamin C pada buah jambu lebih tinggi daripada buah lain yang diuji. Lalu dihasilkan H0, yaitu jambu biji memiliki vitamin C yang lebih tinggi, 255% daripada buah tomat yang hanya memiliki kadar vitamin C sebesar 5% dan timun sebesar 5%. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan, H0 dapat diterima. Inovasi produk yang kami buat adalah popping boba jambu biji. Selain karena minuman berbahan boba sedang menjadi tren dan digandrungi masyarakat, kami juga ingin membuat produk pangan yang menyehatkan dan kaya akan vitamin C. Di antaranya, Pertama, Timbangan, Kedua, Wadah berukuran besar, Ketiga, Wadah berukuran kecil, Keempat, Mesin blender, Dan yang terakhir, Gelas ukur. Bahan-bahan yang digunakan adalah Sodium alginate 3 gram, Kalsium lactate 5 gram, 500 ml air destilasi, Jambu biji, Gula pasir secukupnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!